Temanya adalah Jakarta Baru untuk Jakarta Maju sehingga untuk bisa mencapai tema itu yang diusung oleh Kim Plus dibutuhkan nah koda yang akan bisa menata Jakarta meski bukan ibu kota lagi. Kita akan bahas soal deklarasi dari Kim Plus hari ini bersama dengan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pajajaran Prof. Muradi. Prof. Muradi selamat sore. Selamat sore Mbak Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Muradi ini kan gak main-main ya 12 partai politik setidaknya akan mendukung RK dan Suswono. Kalau Anda melihatnya setelah deklarasi hari ini peta politiknya nanti untuk dipilgup Jakarta gimana Prof? Ya yang pasti pilihannya bukan skenario bukan tiga lagi. Kalau awalkan skenario pertama dengan Panis kemudian VX ya yang kedua itu dengan independen yang ketiga kota kosong. Jadi sekarang itu peluangnya hanya tinggal kota kosong dan independen. Nah independen ini kan juga masih dalam proses apakah nanti akan di-proof atau malah kemudian ada perkembangan baru. Karena publik juga pada akhirnya kan kecoa betul ya terlihat di Jakarta karena kalau melihat dari survei beberapa lembaga tempat terakhir SMA sih itu kan memang hampir semua partai yang sekarang bergabung itu adalah memiliki pendukung Anis yang cukup besar. Artinya memang buat saya ini juga menjadi salah satu tantangan serius buat RK dan Suswono nanti kalau memang betul-betul mereka akhirnya menghadapi kota kosong dan atau misalnya melawan cawan independen. Oke, nah Prof kalau tadi ada sebut sebenarnya ada masyarakat yang masih jadi kecewa karena tokoh yang diinginkannya tidak jadi maju. Kalau itu kan tadi dari peta politiknya tapi artinya kalau dari gejolak di masyarakatnya akan adakah untuk menanggapi partai politik yang 12 ini maju di Kim Plus? Ya yang paling di depan mata sebenarnya Mbak Sindi itu adalah orang kemudian merasa bahwa partai politik tidak lagi bisa menjadi satu tumpuan harapan untuk mendapatkan kader atau orang yang dianggap mampu memiliki kemampuan untuk melolah satu daerah termasuk di Jakarta. Ini buat saya kira ini menjadi salah satu kegunduran demokrasi ya. Buat saya sebenarnya akan baik kalau misalnya kalau saya jadi RK atau Pak Suswono itu bertarung dengan Pak Anies misalnya. Apakah Anies Arano Karno atau Anies Sui Buluman dan sebagainya misalnya kira-kira gitu ya. Artinya ada inti dari demokrasi adalah kontestasi. Jadi kalau kemudian tidak ada kontestasi saya tidak merasa bahwa ini adalah bagian penting dalam membangun konteks demokrasi itu sendiri. Itu paling pertama. Nah yang kedua yang saya kira juga menjadi salah satu contoh penting adalah RK itu kan petarung ya. Dari mulai ya Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang di Jakarta. Artinya kemudian akan ada satu dinamika yang sebenarnya membuat yang bersama-sama harusnya juga berpikir dua kali. Kenapa? Karena konteks menang itu jauh lebih punya harga diri secara politik ya. Ketika misalnya dikondisikan untuk tidak melawan calon yang dianggap punya potensi untuk menang. Ini yang saya kira menjadi salah satu titik kritis BKD terutama di Jakarta ya. Kalau ini kemudian terjadi di Jakarta dan kemudian mau nafis dikondisikan oleh daerah lain, itu menjadi satu dinamika yang saya kira buat publik akan menjadi hal yang tidak cukup baik. Terutama misalnya mendapatkan kader atau figur yang bisa dianggap memimpin daerahnya masing-masing. Oke, Prof. Muradi kita tahan dulu, kita dengarkan dulu ke deklarasi. Saat ini ada Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim sedang memberikan sambutan. Kita dengarkan sama-sama. Yang berkehendak baik. Oleh karena itu... Tengaja. Karena lihat dia saya sebut PKB biasa. Kita tidak sabar mendengar banyak pidato lain. Saya cuma ingin mengatakan satu hal. Jakarta baru, Jakarta maju atau Jakarta apapun. Setelah kita punya ibu kota baru, harus tetap mencerminkan keindonesiaan. Jadi pluralisme, kemajumukan harus dipertahankan. Ini juga pesan Nasdem kepada Pak RK, Kang RK, lima tahun yang lalu ketika kami mendukung beliau. Maju sebagai Pilgub Jawa Barat. Bagaimana mempertahankan keindonesiaan. Itu tidak mudah. Kalau itu saja kita bisa bertahankan, itu sudah modal awal menuju ketujuan yang lebih besar. Pak Suswono, terima kasih toko nasional yang mau mendampingi kembali ke daerah. Ini tidak mudah. Pak Suswono ini kolega saya. Prof Muradi, kita lanjutkan lagi dialog kita. Nah, Prof, kalau Anda melihatnya atau membacanya sebenarnya, hitung-hitungannya untuk pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono untuk berlagak di Pilgub Jakarta dengan kondisi yang saat ini, seperti apa sih, Kang, untuk menangnya? Kalau lawannya independen, sekiranya peluang menangnya bisa 70 persen ya, 60-70 persen. Jadi mungkin koalisi Indonesia Maju Plus itu punya waktu hampir dua bulan untuk bisa mengkondisikan kota Jakarta. Tapi jangan lupa di Jakarta itu, itu kelas menengah yang agak rewel ya. Dia tidak kemudian mudah untuk kemudian, mohon maaf, bisa diiming-imingi sembako gitu, tidak bisa sebatas itu. Ada hal yang lain yang kemudian bisa memberikan stimulasi. Itu poin pertama. Jadi kalau lawannya independen, saya kira memang tidak terlalu susah untuk memenangkan. Saya kira scenario solo bisa dilakukan, artinya bahwa memang bisa memenangkan di atas 80 persen. Itu poin pertama, Mbak Sidi. Yang kedua, kalau memang nanti kemudian pada akhirnya independen kemudian dibatalkan gitu, katakanlah. Ini kan publik masih berharap kemas, maka kotak kosong ini peluangnya malah 50-50. Bisa jadi kemudian Pak RK dan Pak Suwono ini bisa kemudian kalah melawan kotak kosong. Dan itu saya kira menjadi pukulan telak, terutama buat legitimasi Pak Jokowi sendiri dan juga kemudian nanti untuk pengawalan Pak Prabowo di pasal Oktober 2024 begini. Artinya tidak masalah ya, meskipun kan kita tahu elektabilitas tertinggi sebelumnya Anies Baswedan dan Ridwan Kamil cukup signifikan perbedaannya. Artinya elektabilitas yang tidak setinggi itu ditambah juga Pak Suwono kan juga namanya baru muncul. Itu tidak akan menghambat menangnya calon yang diusulkan oleh Kim Plus artinya ya? Ya kalau lawannya independen, kita sama-sama paham Pak Dharma, Pak Kun juga kan bukan orang yang kemudian secara normatif melakukan kampanye kemennya masif ya. Saya katakanlah hampir dalam minggu ke Jakarta, biasanya kan ada poster-poster foto dan sebagainya. Hampir saya tidak menemukan poster-poster yang kemudian dilakukan oleh Pak Dharma dan Pak Kun. Itu poin pertama. Jadi kalau mungkin misalnya, ya tadi saya bilang masih ada waktu 2 bulan untuk mengundang mereka untuk mengkondisikan. Yang kedua ini saya kira perlu di calon juga ya. Karena kadernya itu menjadi calon wakil gubernur, saya kira mesin PKS akan kemudian perlu memberikan stimulasi untuk kadernya untuk memberikan rasionalitas ya. Terutama berkaitan soal siapa yang memang layak pergeseran ini tidak mudah. Karena ini juga menjadi salah satu kumpulan berat buat teman-teman PKS sebenarnya. Karena kalau ini kemudian ternyata tidak bisa diyakinkan, maka peluang untuk kemudian tidak datang ke TPS menjadi besar. Kalau selama ini misalnya Mbak Sindi di Jakarta itu kan yang tidak cukup bisa memilih itu kan banyak di daerah Jakarta Utara dan Jakarta Barat ya. Karena banyak pemilih Tionghoa yang memilih liburan misalnya. Nah hari ini mungkin kalau misalnya kemudian teman-teman PKS tidak bisa mampu meyakinkan kadernya muslimatisannya, saya kira ini akan bertambah besar. Dan kalau itu yang kemudian besar, kata-kata mirip saja suaranya yang dimiliki oleh RK nanti kalau misalnya pas pilkada di November, sekarang itu jadi pukulannya yang tidak cukup baik buat kualisi 12 partai. Jangan lupa bahwa pilkada itu figur bukan partai politik. Makanya kemudian peran partai yang punya mesin politik yang cukup baik itu bisa menjadi salah satu stimulasi untuk mendorong proses pemenangan itu sendiri.